Halo Sobat WK dan Tribuners, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Sabtu 16 Juli 2022 untuk wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Berikut kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan kilat pada sore hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Jakarta Barat, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan ringan pada dini hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang, bagaimana kondisi cuaca di sana? Kita simak bersama informasinya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, kondisi cuaca diperkirakan cara berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Depok dan Bogor, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan pada malam hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.